Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah SWT adalah mereka yang senantiasa beramal salih, senantiasa berbuat baik teman-teman sekalian. Jangan tinggalkan kesempatan sekecil apapun untuk berbuat baik, sekecil apapun. Jangan tinggalkan kesempatan untuk berbuat baik, semampu, lakukanlah semampu. Kenapa? Kehidupan kita adalah menabung untuk pertemuan kepada Allah SWT. Seorang sahabat ansur bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul siapakah orang yang paling baik? Orang yang paling baik, orang yang paling baik akhlaknya, perbuatannya, tindak tanduknya. Siapa orang paling pandai ya Rasul? Orang paling pandai adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Seluruh kebaikan yang kita lakukan adalah persiapan kita menuju kepada Allah SWT. Lakukan semampumu teman-teman sekalian, semampumu. Dengan apapun. Ada sebuah kisah seorang nenek yang sudah sangat tua, pekerjaannya sehari-hari adalah membersihkan masjid. Membersihkan masjid. Lalu ada anak-anak muda yang datang dan kasihan melihat nenek tua tersebut. Maka anak-anak muda ini pun membantu untuk membersihkan seluruh masjid. Sampai suatu hari, sang nenek ini terkejut. Kenapa masjid sudah bersih? Dan kemudian beliau menangis, terseduh-seduh. Menangis luar biasa. Sampai anak-anak muda ini datang nenek. Kenapa kami yang membersihkan masjid untuk menolongmu? Dan nenek tersebut marah. Apa katanya? Kalian ini anak-anak muda yang berharta. Dengan harta yang kalian miliki, kalian bisa berbuat baik. Dan bisa mencari, mencuri perhatian Allah SWT. Saya ini orang miskin. Tidak punya harta. Saya tidak bisa berbuat baik dengan harta saya. Dan kalian adalah orang-orang yang pandai berhak ilmu. Anak-anak muda yang pandai. Dengan ilmu kalian, kalian bisa berikan ilmu kalian untuk jalan kebaikan. Sementara saya adalah orang yang bodoh. Tidak berilmu. Saya tidak bisa melakukan kebaikan dengan ilmu saya. Satu-satunya yang saya punya adalah tenaga saya. Sisa-sisa tenaga ini adalah cara saya mencari perhatian Allah. Mencuri perhatian Allah. Dan kalian merampas, mengambil itu semua. Begitu katanya sambil menangis. Jadi sang nenek ini tidak punya apa-apa. Selain sisa-sisa tenaga yang ia punya di masa tuanya. Ia berharap ia bisa melakukan amal soleh. Perbuatan baik dihadapan Allah SWT. Lakukan kebaikan sekecil apapun, lakukan teman-teman sekalian. Bahkan sekedar tersenyum kepada orang lain, itu merupakan sodakoh. Apa yang dimaksud sodakoh? Semua kebaikan. Engkau tersenyum kepada orang lain, sodakoh teman-teman sekalian. Engkau menghilangkan ranting atau segala sesuatu yang membahayakan di jalan, sodakoh. Lakukan kebaikan sebisamu, semampumu. Sehingga nanti ketika engkau mati, orang-orang akan mengenalimu sebagai orang-orang yang baik. Selalu saya katakan ini, termasuk di sandakan kemarin. Senangkau saya ingat mati, dan ketika engkau mati nanti, orang tidak ingat. Wah, orang yang mati itu adalah orang yang cantik. Adalah orang yang merupawan. Adalah orang yang rumahnya besar. Yang mobilnya banyak. Yang bednya mahal. Orang tak ingat itu semua. Ketika kita mati, yang orang ingat adalah dia orang baik. Masya Allah. Dia orang yang peduli dengan orang lain. Masya Allah. Dia orang yang suka tersenyum. Dia orang yang rendah hati. Masya Allah. Dia kaya raya, tapi dia tidak sombong. Dia rendah hati, dia tawadu. Dia banyak bantu orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Dia betul-betul orang baik. Dan semua orang beramai-ramai datang ke kuburmu. Dan mengatakan, dia orang baik. Ya Allah, dia orang baik. Mendoakanmu dan bersolatimu. Bukankah itu yang kita harapkan? Orang-orang berdoa dan bersolat untuk kita, kawan-kawan sekalian pada saat hari kematian kita. Maka, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas semata-mata kerana Allah. Sekali saja kau lakukan kebaikan bukan kerana Allah. Maka sia-sia semua apa yang kau lakukan. Di hari akhir nanti, ada orang yang mengatakan. Ya Allah, saya mati syahid ya Allah. Karena mu ya Allah. Apa kata Allah? Kamu berbohong. Kamu melakukan ini semua bukan kerana aku. Kamu melakukan kerana ini mendapatkan pujian dari orang. Inilah yang akan ditarik menuju ke neraka Allah. Orang kedua, saya berdermah ya Allah. Bersolatimu di jalanmu ya Allah. Kata Allah, bohong. Kamu bersolatimu supaya kamu dihormati oleh banyak orang. Supaya tanganku dicium oleh banyak orang. Supaya kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Kamu lakukan bukan kerana Allah. Maka orang ini yang paling pertama juga menuju ke neraka Allah. Juga orang-orang yang belajar Al-Quran. Saya belajar Al-Quran ya Allah. Baha kamu. Kamu belajar Al-Quran bukan kerana saya. Bukan kerana Allah. Kamu belajar Al-Quran supaya disebut sebagai qori yang suaranya indah. Kamu belajar Al-Quran supaya kamu disebut sebagai orang alim yang berilmu. Kamu lakukan bukan kerana Allah. Hanya mendapatkan puji-puji dari manusia. Maka orang ini yang ditarik menunjukkan neraka Allah. Maka syarat dari semua perbuatan baik adalah semata-mata kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Apa ciri-ciri orang ikhlas? Dilihat orang. Tidak dilihat orang. Sama perbuatan baiknya. Teman-teman berderma secara terang-terangan. Bagus. Memotivasi orang lain berderma juga. Tapi secara sembunyi-sembunyi harus lebih banyak lagi. Teman-teman baca Quran di depan orang banyak. Bagus. Memotivasi teman lainnya juga baca Quran. Tapi baca Quran secara sembunyi-sembunyi harus lebih banyak lagi. Apa ciri-ciri orang ikhlas? Dilihat orang. Tak dilihat orang. Perbuatan baiknya tetap sama. Dipuji. Dicacimaki. Tetap sama. Berjalan terus. Berbuat baik. Dihargai orang. Tak dihargai. Tetap sama. Tidak terpengaruh apapun. Tetap terus berjalan. Terus fokus untuk berbuat baik. Itulah yang disebut sebagai orang-orang yang ikhlas. Tidak peduli dengan puji-puji manusia. Tidak peduli dihargai atau tidak dihargai. Tidak peduli. Dia hanya mencari perhatian Allah SWT. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Semata-mata kerana Allah. Dan mengikuti apa yang sudah dicantahkan oleh Rasulullah SAW. Maka setiap dari kita. Termasuk saya. Hendaknya punya amalan yang rahasia. Yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Daripada amalan terang-terangan. Boleh amalan terang-terangan. Tapi amalan rahasia yang tersembunyi. Harus ada. Yang hanya kita dan Allah yang tahu. Teman-teman boleh pilih. Ada orang yang suka terhajut setiap malam. Kaya mulai bangun. Salak malam. Menangis. Akan dosa-dosanya setiap hari. Silahkan. Ada orang-orang yang suka berpuasa. Ingat. Puasa adalah perisai bagi kita. Dalam keadaan puasa. Kita menjadi tidak bertenaga yang banyak. Sehingga tidak bertenaga untuk melakukan kemaksiatan. Ada orang yang suka puasa. Silahkan. Enggak akan masuk syurga dari pintu ar-rayan. Pintu syurga khusus untuk orang-orang yang puasa. Ada orang yang hobinya. Sukanya berderma. Silahkan. Semua kita harus punya amalan rahasia. Yang kita unggulkan. Di hadapan Allah SWT. Pilihlah. Yang teman-teman sukai. Dari sekian banyak amalan-amalan tersebut. Yang mudah-mudahan akan mampu menolong kita nanti di hari akhir. Dan setiap perbuatan baik teman-teman sekalian. Semua ini akan bersaksi di hadapan Allah. Tentang apa yang kita lakukan. Juga perbuatan buruk. Ingat. Daripada masyar. Kita akan menuju ke Yaumul Hisaf. Apa yang disebut sebagai Yaumul Hisaf. Kita berhadapan langsung dengan Allah SWT. Dan Allah kembali menayangkan. Memperlihatkan apa-apa yang sudah kau lakukan di dunia. Baik kebaikan. Maupun keburukan. Semuanya tidak luput dari penilaian Allah SWT. Untuk orang beriman. Hanya dirimu bersama dengan Allah saja. Namun untuk orang-orang yang dirhaka kepada Allah. Seluruh dosa-dosamu. Kejelekanmu. Keburukanmu yang kau tutupi selama ini. Diperlihatkan. Di seluruh hadapan makhluk Allah SWT. Orang-orang di bumi bernyaka. Kau orang baik. Engkau bukan orang baik. Allah buka dia. Berhisap teman-teman sekalian. Siapa sesungguhnya dirimu. Apa dosa yang kau kerjakan secara sembunyi-sembunyi. Yang orang tidak tahu. Tapi perbuatan baik juga demikian. Termasuk pada hari ini. Bumi yang kita injak ini. Sekarang di bumi Kinabalu ini. Satu hari nanti. Dia mulihisap akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah. Sifulan ya Allah. Sifulan ya Allah. Pada hari ini. Jam ini. Menit ini. Detik ini. Di tempat ini. Di tempat ini ya Allah. Mereka berada di sebuah dewan. Yang mendengarkan ayat-ayat Allah. Semua bersaksi. Ini semua bersaksi di hadapan Allah. Teman-teman sekalian. Maka perbanyaklah melakukan amal-amal sarih. Semua akan mengadu. Tentang apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Termasuk ketika kau berbuat ma'asiat. Semuanya akan mengadu di hadapan Allah. Tentang apa yang kita lakukan. Maka banyak-banyaklah untuk senantiasa beramal sarih. Dan yang terakhir. Yang kelima. Ini disebut sebagai orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Bertawbat kepada Allah. Semua dari kita dan saya adalah pendosa. Tidak ada orang yang suci dan bersih. Tidak ada. Semua anak Adam adalah pendosa. Namun sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertawbat kepada Allah SWT. Dalam sehari-hari kita mungkin melakukan dosa mata. Mata kita lakukan untuk melihat kepada yang Allah haramkan. Belinya mendengar hal-hal yang sepatutnya tidak perlu kita dengar. Lisan paling banyak dosa. Kata Rasul ada dua lubang yang paling banyak masuk. Neraka Allah SWT. Lubang lisan dan lubang kemaluan. Di dalam lisan ada hal-hal jahat yang mungkin kita lakukan. Keribah. Atau membawang gosip. Macik-macik suka membawang kan? Gosip. Ribah. Fitnah. Apa beda fitnah dengan ribah teman-teman sekalian? Sama saja dosanya. Ayuhib wa hadugam. Ayakulalah ma'arikimai tanpa ganitumu. Al-Hujurat ayat 12. Orang-orang yang gosip ribah dan fitnah ini. Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Apa itu ribah? Apa itu fitnah? Ribah adalah. Engkau membicarakan seseorang. Di belakangnya. Walaupun itu betul. Ada pada dirinya. Tapi engkau membicarakan di belakangnya. Dan kalau dia dengar, dia tidak suka. Itu namanya ribah. Walaupun benar, justru karena benar namanya ribah. Engkau membicarakan saudaramu sendiri, temanmu sendiri di belakangnya. Fitnah. Engkau membicarakan sesuatu yang dusta. Yang bohong. Yang tidak sesuai dengan realita. Realiti. Fitnah dan ribah dosanya sama saja teman-teman sekalian. Dosa besar luar biasa. Terkadang kita tidak pernah berpikir. Apa yang kita keluarkan ini membuat kita masuk ke dalam neraka Allah SWT. Lisan yang jahat. Lisan yang kasar. Lisan yang merendahkan orang lain. Hai orang-orang sombong. Yang suka merendahkan orang lain. Kenapa sombong? Apa karena jabatanmu lebih tinggi? Kau lantas merendahkan orang lain. Apa karena uangmu lebih banyak? Kau merendahkan orang lain. Atau kau lebih pandai? Kau merendahkan orang lain. Apa kata Allah? Jangan kau mengolok-olok orang lain. Jangan kau merendahkan orang lain. Bisa jadi orang yang kau mengolok-olok lebih tinggi dihadapan Allah SWT daripada dirimu. Kau merasa kau berhak untuk mengolok-olok orang lain. Merendahkan orang lain. Memandang rendah orang lain. Di hadapan manusia mungkin kau dihormati. Tapi mungkin di penduduk langit dia lebih mulia daripada dirimu. Wahai orang-orang yang sombong. Maka jangan sekali-kali kita merasa diri kita lebih tinggi, teman-teman sekalian. Sudah dikatakan di awal semua titipan saja. Hari ini kau kaya. Besok Allah kasih kebakaran. Habis seluruh hartamu. Betul? Hari ini kau punya jabatan yang tinggi. Besok Allah kasih case. Kepada mau kau masuk penjara. Bisa. Hari ini kau sehat. Besok Allah kasih stroke. Bisa. Mudah bagi Allah. Apa yang kau sombongkan? Kenapa kau harus sombong? Engkau tidak bisa ketika mati. Jalan sendiri menuju ke kubur. Tidak bisa. Tetap memerlukan pertolongan dari orang lain. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi kepada pembahasan kita tadi. Bahwa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT adalah orang-orang yang senantiasa bertawabat. Tadi kita bahas tawabat kan? Bertawabat kepada Allah SWT. Bertawabat kepada Allah SWT. Setelah kau beramal salih. Seharusnya yang kau lakukan berikutnya adalah banyak bertawabat. Rasulullah SWT bertawabat beristifar sebanyak 70-100 kali dalam satu hari teman-teman sekalian. Dijamin masuk syurga tapi masih bertawabat kepada Allah SWT. Banyak dosa yang kita lakukan. Dosa lisan yang sudah saya sebutkan tadi. Meredahkan orang lain, kata-kata kasar, berbohong, dan sebagainya. Atau dosa hati yang marah, iri, deki, benci dengan orang, dan sebagainya. Atau kau kia belangkahkan ke tempat-tempat yang Allah benci. Bertawabat kepada Allah SWT. Maka semua dosa-dosa yang kita lakukan pun saya menasihkan diri saya sendiri yang pendosain. Wahai Oki yang pandai berkata-kata. Seharusnya kau pun juga melakukan apa yang kau ucapkan. Begitu teman-teman sekalian. Namun ingat syayotan akan mengatakan. Kenapa kau harus bertawabat? Dosamu terlalu banyak. Allah tidak akan mengampuni dirimu. Kau tidak berhak, kau tidak pantas untuk mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah. Allah tidak suka kepadamu. Syayotan membuat kita putus asa untuk bertawabat. kepada Allah SWT. Maka Allah SWT katakan dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udhu billahi minashayotanirrojim. Apa kalimatnya? Quliyaibadiyalladina asrafu ala anfusihim. La tekanatu bin rahmatillahi. Inna allaha yafirudhu dhudhuwa jami'an. Inna huwal bafurur rahim. Wahai hamba hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Yang terlalu banyak dosa yang kau lakukan. Engkau dihormati orang banyak. Kenapa? Kerana Allah menyembunyikan aib-aibmu di depan mata manusia. Allah menyembunyikan semua kesalahanmu. Kalau Allah buka siapa sesungguhnya dirimu. Tidak ada orang yang sayang padamu. Tidak ada orang yang hormat padamu. Kata Allah. Wahai orang-orang yang terlalu banyak dosa. Yang sudah melampaui batas. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Semua dosa. Allah maha pengampuni. Allah maha penyayang. Tapi hati-hati. Allah memang mengampuni semua dosa. Seribu kali kau buat dosa. Kau datang kepada Allah dan mengatakan. Allah ampuni. Allah ampuni saya. Allah ampuni. Hari ini kau minta ampun pada Allah. Biasa kau maksiat. Berbuat dosa. Datang lagi pada Allah. Maksiat lagi. Allah ampuni. Selalu Allah ampuni. Tapi kita tidak pernah tahu kita mati kapan teman-teman sekalian. Jangan sampai na'udhu bidangin zalid. Engkau ketika berbuat maksiat dalam keadaan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah khatimah. Puluhan tahun kau beribadah kepada Allah. Ketika engkau mati dalam keadaan maksiat. Seolah khatimah. Mati dalam keadaan burung. Penutup saya pada hari ini adalah sebuah kisah. Tentang bagaimana cara syaitan menggoda manusia sedikit demi sedikit teman-teman sekalian. Diceritakan ada salah seorang ahli ibadah yang puluhan tahun beribadah. Lalu syaitan mengatakan hai ahli ibadah. Cobalah buat dosa sedikit saja. Buat keburukan sedikit saja. Allah kan maha pengampun. Allah bisa mengampuni dosamu dengan mudah. Setelah kau buat dosa cepat-cepat minta ampun pada Allah. Bisa kan? Maka pilihlah antara tiga dosa yang menurutku paling ringan. Kata syaitan membisik-bisikkan kepada manusia tersebut. Tiga dosa pilih saja. Pertama minum khomer. Minum. Kedua berzina. Bukankah kau pernah suka pada seseorang? Berzina saja. Sekali saja. Rasakan. Setelah itu minta ampun kepada Allah. Mudah kan? Ketiga. Membunuh. Kira-kira yang mana? Yang ahli ibadah ini pilih teman-teman sekalian. Yang menurut dia dosa paling ringan. Yang mana? Menurut khomer? Berzina? Atau membunuh? Yang mana? Ahli ibadah ini memilih untuk minum sajalah. Tidak merugikan siapa-siapa. Hanya merugikan diri saya sendiri. Kalau berzina. Walaupun dengan orang yang saya cintai. Tapi merugikan orang yang saya cintai. Apa-apa lagi membunuh? Tidak mungkin. Maka dia pun memilih untuk cobalah sesekali. Kan saya tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Selama ini selalu taat kepada Allah. Sesekali cobalah. Setelah itu minta ampun pada Allah. Maka orang ini minum khabar. Kata syaitan. Jangan satu kali. Lagi. Lagi. Supaya engkau merasakan kenakmatan minuman tersebut. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Lama-lama. Mabuk. Mabuk. Setelah dia mabuk. Apa yang dia lakukan teman-teman sekalian. Dia bertemu dengan seseorang. Yang sudah dia suka dari dulu. Perempuan yang. Menjadi fitnah baginya. Dan kemudian dia lengkap. Dan mabuk. Tak sadarkan jadi. Dia berzina. Dengan wanita tersebut. Ketika sudah berzina. Dia sadar. Apa yang dia lakukan. Malu. Malu. Apa kata orang. Saya ini ahli ibadah. Ahli kulabah. Orang yang salih. Dikenali oleh orang banyak. Semua orang hormat pada saya. Dan melakukan perbuatan. Keji seperti ini. Perbuatan dosa besar seperti ini. Malu. Kata syarauan. Bunuh perempuan tersebut. Kalau engkau membiarkan perempuan itu hidup. Dia akan bercerita. Dan nama baik. Muka akan hancur. Puluhan tahun. Engkau menjadikan dirimu orang baik. Yang dihormati orang banyak. Karena satu kesalahan ini. Kalau dia bercerita. Engkau akan hancur. Maka. Sang ahli ibadah ini pun. Membunuh perempuan tersebut. Lihat. Hanya karena meremehkan. Menganggap kecil dosa. Kemudian akhirnya. Menuju ke dosa-dosa berikutnya. Tidak ada dosa kecil. Ketika dilakukan terus menerus. Jangan pernah menganggap kecil dosa. Teman-teman sekalian. Karena satu dosa. Akan membawamu menuju ke dosa-dosa yang berikutnya. Sari kata-dosa. Dan sekalian. Terima kasih. Terima kasih.